Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Ashwab Tuhur Rahman NIM 18 10 9 1 2 3 114 Dari Fakultas Dokteran Universitas Lambung Mangkurat Program Studi Kesehatan Masyarakat Di video kali ini Saya akan menjelaskan tentang Penulisan daftar pustaka menggunakan aplikasi EndNote Di penulisan pustaka ini Yang paling penting adalah Adanya citasi atau perunjukan terhadap Suatu buku, artikel, halaman web Atau publikasi lain dengan rincian yang cukup Untuk secara unik Mengidentifikasi sumber-sumber tersebut Kemudian yang perlu kita ketahui adalah Daftar pustaka Nah biasanya terdapat pada akhir Dari suatu buku Atau pada akhir suatu artikel Jurnal ataupun makalah Terus Kemudian Entry disun Suai urutan kutipan Di dalam teks Atau secara Alfabetis Kemudian Sumber informasi Nah Sumber informasi ini Yang ditulis adalah Sumber yang relevan Atau yang sebenar-benarnya Yang dibaca Diacu dalam penelitian Atau laporan Misalnya dalam sebuah jurnal Artikel ilmiah Buku Dan lain sebagainya Tidak semua sumber informasi Mempunyai dasar ilmiah Yang dapat diandalkan Dan dipercaya Contohnya saja Blog Nah di blog itu Banyak sekali Tulisan-tulisan Dari seorang Blogger Yang masih Belum dapat dipertanggungjawabkan Isi dari Apa yang ditulis Dalam blog tersebut Kemudian Sebaiknya sumber informasi itu Yang dipakai adalah Sumber primer Bukan sekunder Sumber primer itu Dan sumber sekunder itu Wajib kita ketahui dulu Dan Kemudian Dapat kita Ambil dari sumber-sumber itu Untuk dijadikan sebuah Sumber informasi Kemudian Jika sumber primer Tidak berhasil Didapatkan Maka sumber sekunder Dapat digunakan Misalnya Kita Menurut Menurut Yassin 1955 Dalam Aman 1996 Kita mengambil Dalam Sumber orang lain Dalam Sumber informasi tersebut Nah Usahakan selalu Menggunakan sumber Yang terbaru Jadi Sumber yang kita ambil Informasi yang kita ambil Harus Berdasarkan Data yang terbaru Atau yang terupdate Karena Data yang terbaru itu Lebih valid Dan Pastinya sudah dari Penelitian sebelum-sebelumnya Akses sumber informasi Dapat Kita dapatkan Melalui Jurnal Kita ingin mencari jurnal Kita dapat Klik Http Http Hightware Titik Stanford Titik Education Contohnya seperti itu Atau juga bisa dengan Dengan URL lainnya Seperti Http Titik Dua Garis Miring Dua Kali Jurnal Titik BMJ Titik Titik Com Titik Garis Miring Lagi Nah disitu kita bisa mendapatkan Sebuah jurnal Yang Relevan Dan Sudah Informasinya itu sudah Benar Kemudian Cara penulisan daftar pustaka Nah Cara penulisan daftar pustaka ini ada dua Yaitu dengan menggunakan metode Harvard Atau Authority Date System Yang pertama itu Di Harvard itu Urutannya adalah Menuliskan nama penulis Secara Alfabetis Jadi secara Urut dari A, B, C Sampai Seterusnya Kemudian Mengurutkan tahun publikasi Dengan urutan Pemunculan berdasarkan Nama penulis Secara Alfabetis Kemudian Jika terdapat publikasi Dari penulis yang sama Maka dituliskan berdasarkan Urutan tahun Publikasi tersebut Jika publikasi tersebut Berada dalam tahun yang sama Atau Penulis yang sama Maka publikasi tersebut Ditulis dengan cara Menambahkan huruf A, B Atau C Dan seterusnya Yang berada Tepat di belakang tahun Kemudian Proses penulisan tersebut Juga berlaku ketika Menuliskan citasi dalam Naskah tulisan Selanjutnya adalah Funcover Atau Numerical System Menggunakan Bulet angka Angka tersebut menjadi Rujukan dalam citasi Sebuah karya tulis yang dibuat Nomor tujukan yang ada Dalam karya tulis Harus sama dengan Urutan penulis yang ada Dalam daftar pustaka Kemudian tidak perlu Menggunakan Tahun publikasi tulisan Nama Tidak perlu Diurutkan berdasarkan Alfabetis Nah citasi Harfat Citasi Harfat ini Pertama yang ditulis itu Adalah Contohnya Misalnya Kita mengambil dari Bulerhana Yang diambil itu Nama belakangnya Baru nama depannya Disingkat Kalau misalnya Ada nama lain lagi Berikan Tanda koma Terus Nama orang selanjutnya Tapi Yang ditulis duluan itu Nama depannya saja Hogarth Terus misalnya Disingkat Nama belakangnya Misalnya kak Kemudian titik Baru tahun Dan Kemudian Nama Jurnal yang diambil Terus Jurnal apa Kemudian Masukkan Volume Keberapa Setelah itu Baru halaman Kemudian Diberi titik Kemudian Funcover Di funcover ini Penulisan daftar pustakanya Menggunakan Angka Satu Dua Dan seterusnya Untuk penulisannya Seperti tadi Nama belakang Dulu tulis Misalnya Muhammad Yassin Tulis Yassin M Kemudian Jika ada lagi Misalnya Rusandiyakbar Ditulisnya Rusandiyah dulu Baru A Yang kedua itu Nama Depan dulu Ditulis Kemudian Tahunnya Tahunnya Misalnya 2017 Kemudian baru judul Dari Jurnal yang kita ambil Misalnya New Drugs for Actual Respiratory Distress Syndrome Baru 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 Kemudian Nama jurnalnya Contohnya Jurnalnya Jurnal Masyarakat Kemudian Baru Ditulis Jurnal Volumenya Kemudian Baru Ditulis Halaman Keberapa Misalnya Halaman 435 Sampai 440 Selanjutnya Aplikasi Aplikasi Untuk Penulisan Stasi Dan Daktar Pustak E-Node Yang pertama Kita harus download dulu Aplikasi E-Node Jika tidak Punya Di laptop Kita Atau Di komputer Kita Nanti Setelah Di download Maka Otomatis Akan Masuk Di Aplikasi Word Kita Aplikasi E-Node Ini adalah Paket Perangkat Lunak Manajemen Referensi Komersial Yang digunakan Untuk Mengelola Biliografi Dan Referensi Saat Menulis Essay Ataupun Artikel Kita Harus Membuat File baru Biasanya Membuat Library Nah Untuk Membuatnya Kita Masukkan Pengen Bikin Dimana Tulis Nama Library Apa Kemudian Nanti Kita Akan Di Word Itu Ada Tulisannya E-Node Kita Buka Kemudian Kita Bikin Baru Nah Disitu Ada Tulisannya Autor Years Titel Series Editor Dan lain sebagainya Kemudian Di Autor Kita Isikan Nama Penulis Jurnal tersebut Kemudian Di Year Kita Tulis Tahunnya Di Title Kita Tuliskan Judul Dari Jurnal Yang Kita Ambil Kemudian Di Kolom Jurnal Kita Tulis Jurnal Apa Dan Di Volume Kita Tulis Volume Keberapa Isus Berapa Misalnya Volume 11 Isus Kan Yang Dalam Kurung Misalnya Isus Isus 2 Kemudian Pax Halaman Keberapa Misalnya Dari Halaman 1 Sampai Halaman 5 Baru Setelah Jadi Maka Di Aplikasi E-Node Akan Ada Seperti Pilihan Misalnya Noto Negoro 2017 Setan Masyarakat Dan lain Sebagainya Nah Itu Bisa Langsung Di Klik Masukkan Citasi Maka Di Word Langsung Otomatis Keluar Citasi Yang Ingin Kita Masukkan Dapat Juga Kita Memilih Dalam Situasi Tersebut Itu Menggunakan Metode Harvard Atau Metode Vancouver Dengan Otomatis Tinggal Kita Ubah Saja Di Pengaturan E-Node Tersebut Sekian Video Dari Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh